Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasim Asyari selaku tradus 1 dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. Perkara nomor 135-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. Perkara nomor 137-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. Dan perkara nomor 141-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023 selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan. Tiga, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Yulianto Sudirajat selaku tradus 2 dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. Kepala nomor 137-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. Kepala nomor 137-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. Kepala nomor 137-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. Kepala nomor 137-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. Terima kasih telah menonton!